Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anggota DPR RI dan juga mantan Bupati Pandeglang Raden Dimiyati Natakosuma mendapatkan dukungan untuk maju menjadi calon Gubernur Banten di Pilgub 2024 dari sejumlah Kiai yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren sekabupaten Pandeglang Dukungan dan dorongan tersebut disampaikan saat Forum Silaturahmi Pondok Pesantren menggelar acara Silaturahmi dan Munggahan Bentuk dukungan datang bukan hanya dari para Kiai dan ulama tetapi dukungan juga datang dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi Banten Pernyataan itu disampaikan Dimiyati Usai menghadiri acara Silaturahmi dan Munggahan bersama FSPP pada hari Selasa 5 Maret 2024 di Kabupaten Pandeglang BPNK kan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren mengeparti isi para Kiai, para ulama, para ustad, asatir, asatir, da jadi ini kehormatan buat saya ya penghargaan yang besar mungkin mereka pingin ada keberpihatan kepada Pondok Pesantren Mungkin mereka memerlukan pemimpin yang betul-betul punya prioritas kepada pendidikan agama dan juga terhadap kondok pesantren dan madrasa seperti itu. Maka mereka mendorong harus dari orang yang betul-betul peduli dengan itu. Yaitu diantaranya yang juga punya perwakilan dari Bantan Selatan yang mengisi Gubernur Banten. Gubernur Banten biasanya diisi oleh dari utara dan juga dari tengah terakhir. Jadi dari selatan belum terakhir. Apa siap kompetitor dengan Airin dan WHA juga? Ya gak apa-apa, kan ini kompetitor sehat kan? Jadi kita pastabikul Airin. Intinya adalah bagaimana WHA, Airin, Dimiati, kompetisi dalam kentukan. Kan dulu juga saya mencalonkan Gubernur, saya cuma menurutkan diri. Untuk Pilkada Panekelang seperti apa? Kalau Pilkada Panekelang yaudahlah, gak ada no problem ya. Pilkada Panekelang amal. Apakah mau mengusung Risa? Ya nanti diantaranya, kandidatnya adalah Risa diantaranya ya. So, untuk Panekelang kalau Panekelang sudah apa? Ya bagus, beliau bagus. Sebabkan kita nanti koalisi partai. Kita akan bangun koalisi. Nanti kalau koalisinya sudah terbangun. Kalau Panekelang kan ikut. Ya ikut saya lah. Lebih lanjut, disinggung soal aspirasi, dukungan dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi Provinsi Banten, Dimiyati mengatakan. Dan abdesi Kabupaten sebanten memberikan aspirasi dan juga banyak berharap gitu ya terhadap nanti di Pilku. Terutama juga Gubernur harus punya informasi, harus punya perhatian lebih kepada para desa dan juga kepala desa. Jadi saya sampaikan kalau saya, insya Allah memang aspirasinya disayang untuk menjadi calon gubernur Banten. Saya waktu komitmen, nanti bantuan Provinsi Banten, satu desa, satu miliar. Kenapa? Karena itu memang cita-cita saya dari dulu. Dulu udah lama sekali ya. Apakah kemungkinan sudah menjadi wakil atau dari Ibu Airin yang sudah awal telah mensualisasikan menjadi gubernur atau mau tetap maju sebagai calon gubernur Pak? Saya belum berpikir untuk wakil ya. Tapi ya, pasti saya diminta oleh semua yang deklarasi dari KRIP, dari FSBP, sekarang Abdesi. Itu untuk calon gubernur Banten juga. Jadi, harusnya bantuan juga. Kenapa? Karena suara Tanggerang Raya kekuali lipat ya dari Lepak Paniklang? Lepak Paniklang ya, tapi Lepak Paniklang Serang, Cilegon, itu sama dengan Tangerang Raya. Jadi, lima kampung-kampung dan kota sama dengan Tangerang Raya. Tapi itu tadi, ya, itu diserahkan nanti kepada Pantai Kulitik. Misalkan Pak, nanti siapa yang akan dilirik oleh Bapak untuk menantikan menjadi calon gubernur atau gubernur? Saya sih pengen dari utara ya. Kan saya dari selatan. Saya pengen nanti yang dari utara. Bapak, kalau untuk Pantai Kulitiklang sendiri, Pak? Kalau Pantai Kulitiklang, nggak usah diomong. Rizky 100 berapa? Ambil Rp10.000. Risa 95.000. Sudah selesai. Jadi, Bapak, kira-kira siapa, Bapak, antara ini yang akan didorong untuk maju di Rizky atau Risa, Pak? Ya, nggak mungkin Rizky lah. Rizky biar dia di DPR. Pada depan, stabilnya Rizky itu ya ke pusat. Besar kemungkinan Risa akan maju di Pantai, Pak? Ya, kemungkinan Risa atau nanti kita bahas. Siapa sih, Pak, kalau boleh tahu nanti kecana? Ya, pasti dari partai politik besar, ya. Partai politik. Jadi, kita jangan mengabaikan partai politik besar. Apakah dari Rauh, dari Lubak ke Pak? Nah, mungkin dari Lubak, dari Pantai Kulitiklang lah. Orang Pantai Kulitiklang lah. Masa dari Lubak atau dari Seheron. Kira-kira lah, dari Pantai Kulitiklang lah ya. Nanti orang Pantai Kulitiklang lah pasti. Untuk Risa sendiri, kira-kira punya modal apa, Pak? Risa udah punya suara. Sekarang tertinggi kedua setelah Rizky. Siapa yang bisa mengalahkan suara Risa? Separohnya, ya. Separohnya dari Risa aja. Siapa yang bisa menghitung suaranya separoh dari Risa? Enggak, ya Risa udah punya modal. Kan yang tertinggi, daun pemilu, pilak tahun ini, suara tertinggi di Rizky. Tapi Risa Rp120.000. Risa hampir Rp95.000. Ada enggak yang melewati Risa? Atau sampai Rp60.000? Atau Rp50.000? Enggak ada. Jadi suara Rizky dan Risa tertinggi di Kabupaten Rp42.000. Kalau dari partai politik, Pak? Sudah buka berikutnya? Kan udah banyak di media, tuh. Itu salah satu pertimbangan. Tapi nanti memang kuncinya di rapat keluarga dulu. Saya rapat keluarga, nanti juga rapat dengan partai politik. Jadi kalau... Partai politik nanti akan kita banyakan siapa yang mau diusuh atau lain. Tapi itu tadi harus ada sharing. Harus ada sharing. Jadi sharing itu sharing. Tanggung jawab sharing. Termasuk di dalam hal kerja. Di lapangan. Jadi kalau untuk parpol belum ngurucut ya, Pak? Kan banyak yang masih ngaku-ngaku ya. Dari Pantai ini A, Pantai ini B. Kan udah jelas tuh. Kalau dari Kolkar, katanya ada R-an, ada A-an. Dari Demokrat ada I-ing. Dari Gerindra mungkin ada siapa, begitu ya. Nanti dari BKS ada siapa? Ada Asep Klabi, gitu. Artinya semua? Kalau adalah Pantai Kelang semua ya lokal? Harus Pantai Kelang lah. Kalau Pak sendiri kira-kira cocok untuk menanti. Cocok. Jadi beliau itu cakep dan bagus. Tapi tadi tetap dilemparkan kepada Koalisi Parma. Beliau kan partai pemenang-pemilu. Di Pantai Kelang ini, partai pemenang-pemilu yang tertinggi itu Demokrat. Tertinggi Demokrat sekarang ini. Nah yang kedua itu, kalau nggak salah, Kolkar apa Gerindra gitu ya. Nah PKB apa? Kalau nggak salah suara ya, ada suara. Karena pilkada itu suara, bukan kursi. Saat ini persiapan apa yang sedang dilakukan untuk menjemput pilkada nanti, Pak? Ya, kalau di Pantai Kelang, alhamdulillah lah kondisi. Di Pantai Kelang udah paham lah. Kalau ada yang, ada yang apa, ada yang memang berkompetisi, ya silahkan saya. Ya sehat. Tapi intinya, Pak Niklan sudah mengurujuk. Paniklan mengurujuk lah. Kalau untuk pilkada, tapi kalau untuk wakilnya, masih di, saya masih di, di Barang Bodo, masih dikaji, Panayaf, Donjok, dan mewakili semua. Ya harus koalisi partai. Kalau bisa, calon tumbal. Kampung, gitu ya. Hai ini ada asli dari sini panggilang kenapa yang harus dibeli dianggah yaitu yang bisa diusul nanti dia Insyaallah mendoakan Insyaallah sepakat pertama beliau cukup mumpuni mumpuni dan potensial untuk menduduk di jabatan yang kedua Bupati sudah menjadi Bupati sudah sekian periode eksekutif dalam hal ini ya kemudian diudikatif maaf di legislatif beliau sudah sekian periode menurut kami pengalaman-pengalaman itulah yang menurut kami cukup untuk naik ke jenjangnya signifikan itu cukup baik beliau judul kepedulian beliau terhadap penduduk pesantren khususnya yang ada di Kabupaten Pantiklang ini ketika beliau menjabat Bupati misalkan kebupaten Pantiklang kepedulian beliau terhadap penduduk pesantren dan cukup cukup baik cukup bagus dan Alhamdulillah Alhamdulillah cukup membantu membantu banyak sekali kepada Bologo pesantren nah itu salah satu tidak hanya Bologo pesantren Mbak Junis Ta'ale, Masjid dan lembaga-lembaga lainnya lembaga-lembaga keislaman lainnya selamat menikmati